salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat pagi Selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar seleksi PPPK 2022 untuk guru non guru bakal terkendala simak pernyataan BKN buat teman-teman yang sekarang lagi menunggu seleksi maupun pengangkatan PPPK di tahun 2022 bersabar dulu dan berdoa ya semoga pengangkatan PPPK 2022 akhirnya terlaksana dengan tepat waktu penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribenya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari jpnn.com dan judulnya sebagai berikutnya seleksi PPPK guru non guru terkendala BKN ungkap hal krusia honorer bisa kaget ini merupakan berita baru ya 23 September 2022 jpnn.com seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK formasi guru non guru tidak akan diselenggarakan dalam bulan ini atau bahkan Oktober mendatang Badan kepegawaian negara BKN memberikan estimasi penyelenggaraannya di akhir 2022 Deputi bidang sistem informasi kepegawaian simka BKN Bapak Suharmen mengungkapkan ada kendala besar sehingga seleksi PPPK 2022 tidak bisa dilaksanakan sesuai tim table yang disusun kementerian pendaya gunaan aparat pernegara dan reformasi birokrasi ke Mempan RB yaitu pekan ketiga atau keempat bulan September Mempan RB Ajwar Anas bahkan telah memindah agar seleksinya harus dilaksanakan jelang akhir September seleksi PPPK guru non guru ditargetkan pelaksanaannya bulan November namun itu baru estimasi kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com 23 September dia tidak mau menyebutkan November itu sudah pasti ada seleksi Hai dan berikut ini adalah pernyataan bahwa mengapa seleksi PPPK guru non guru sedikit meleset ya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seleksi PPPK guru non guru benar-benar dilaksanakan salah satunya adalah formasi dari Kemenpan RB on schedule begitu juga data dari Kemendikbud Ristek dan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Hai keputusan Menpan RB Ajwar Anas soal pelaksanaan PPPK 2022 dan penyelesaian bisnis proses yang diharapkan untuk mekanisme yang baru juga on schedule kalau itu dilaksanakan maka Insya Allah bisa dibuka bulan November ujarnya ingat lagi pada 13 September Mempan RB Ajwar Anas telah menyerahkan SK ke Mempan RB soal penetapan kuota PPPK guru dan non guru tahun anggaran 2022 nah kuota PPPK 2022 itu baru angka gelondongan setiap instansi harus mengajukan usulan informasinya kembali kepada Kemenpan RB untuk ditetapkan kembali formasinya oleh Menteri jadi prosesnya memang panjang sekarang tergantung bagaimana komitmen pemerintah untuk menaati jadwalnya saja ucapnya ya itulah informasi hari ini ya tentang seleksi PPPK guru non guru ini yang terkendala ya BKN ungkap beberapa kejebak hal yang krusial sehingga disini para tenaga honorer maupun yang lainnya ya bersabar dulu ya semoga saja pada akhirnya bisa tepat waktu juga di bulan ini ya secepatnya semoga bisa terlaksana cita-cita untuk menjadi ASN amin wassalam terima kasih